Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari Channel Review, Tips dan Tutorial Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan khususnya di musim-musim liburan sekolah Tidak heran memang karena di Majalengka terdapat banyak destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi bersama keluarga Secara geografis, Majalengka terbagi atas dataran rendah dan tinggi sehingga pilihan untuk tempat wisata semakin beragam Keindahan alam menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung Secara detailnya, daerah utara Majalengka berupa dataran rendah bagian tengah berupa perbukitan dan daerah selatan berupa pegunungan yaitu area dari Gunung Jeremai Kali ini, Ibu Jari akan mengulas 7 destinasi wisata yang berada di Majalengka, Jawa Barat Sebelum menonton video ini, dukung channel ini dengan cara Subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Nomor 7 Bukit Merkuri Sayangka Mendengar namanya, pasti tidak percaya kalau nama ini adalah sebuah nama tempat wisata Majalengka yang menjadi hits karena banyak yang datang berkunjung Bukit Merkuri Sayangka adalah nama yang diberikan untuk sebuah tempat wisata Majalengka yang berlokasi di Ibulu, Argapura Tempat wisata Majalengka ini sangat populer dikarenakan dulunya adalah area berkemah yang kemudian dikembangkan menjadi area wisata alam Dari atas bukit, kita akan disuguhi dengan pemandangan sawah serta terasering yang sangat indah Ditambah lagi cuaca sejuk yang ada di Bukit Merkuri Sayangka ini bikin betah berlama-lama Ada beberapa spot foto yang memang sengaja dibuat untuk memuaskan keinginan pengunjung berfoto dengan latar pemandangan yang asri Jika ingin datang ke Bukit Merkuri Sayangka ini lebih baik pada saat musim kemarau karena saat musim hujan biasanya ada kabut yang bisa menyelimuti pemandangan sehingga kita tidak bisa melihat pemandangan asrinya karena terhalang kabut Nomor 6 Jembar Water Park Majalengka menghadirkan area bermain air bernama Jembar Water Park Water Park ini memiliki konsep menarik berupa tema dinosaurus Oleh karena itu, jangan heran bila Anda banyak menemukan patung atau dekorasi yang berkaitan dengan dinosaurus Jembar Water Park memiliki banyak wahana seru dan aman sehingga cocok menjadi tempat piknik keluarga Fasilitas lain yang tersedia adalah gazeba untuk tempat beristirahat dan tempat menunggu kamar mandi sebagai tempat membilas tubuh, area parkir, dan lain sebagainya Jembar Water Park terletak di Jalan Duku Jeruk, Ranjiwetan, Kaso Kandel Anda harus membayar tiket masuk seharga Rp20.000 untuk anak-anak dan dewasa Nomor 5 Taman Wisata Linggarjati Gunung Ciremai sangat sering dijadikan destinasi wisata oleh banyak orang Ketika berkunjung, jangan lupa untuk mampir ke Taman Wisata Linggarjati yang terletak di salah satu rute daki Taman wisata ini berupa area hutan luas yang termasuk dalam hutan lindung di Gunung Ciremai Ada banyak flora dan fauna yang tumbuh dan dirawat di Taman Wisata ini Ada banyak fasilitas dan wahana lain yang seru di Taman Wisata Linggarjati Jika berminat, Anda bisa berkunjung ke Taman Wisata Linggarjati yang beralamat di Jalan Bandorasa Linggarjati, Lingga Mekar Taman wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 18 Harga tiket masuk sangat terjangkau, yaitu hanya Rp4.000 per orang Nomor 4 Gunung Ciremai Pegunungan tinggi ini memiliki sebuah kawasan pepohonan yang hijau Tempat ini sangat sering dikunjungi oleh beberapa orang yang sengaja ingin mendaki Berada di ketinggian 3078 di atas permukaan laut, udara di sini sangat nyaman dan sejuk Di puncak gunung ini sendiri terdapat banyak spot foto dan tempatnya cocok untuk pendakian Anda dapat berkemah di Gunung Ciremai, lalu menyaksikan matahari terbit atau matahari tenggelam yang sangat indah Pemandangan ini memang dapat Anda lihat dimanapun, tetapi cobalah sesekali melihatnya dari puncak Gunung Ciremai ini Nomor 3 Perkebunan Teh Cipasung Majalengga memiliki area dataran tinggi sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebun teh Berkunjung ke kebun teh akan memberikan perasaan damai sehingga patut masuk dalam daftar tempat yang akan dikunjungi di Majalengga Sejauh mata memandang Anda akan melihat hamparan daun teh yang hijau dan menyegarkan mata Perkebunan Teh Cipasung ada di desa Cipasung, Lebak Sugi Dari pusat Majalengga, Anda harus menempuh jarak 50 km dihitung dari alun-nalun kota Harga tiket masuk yang harus dibayar adalah Rp3.500 per orang Akan lebih menarik apabila Anda datang ketika musim panen dan melihat petani memetik daun teh Nomor 2 Terasering Panyawoyan Majalengga Terasering Panyawoyan ini berada di kecamatan Argapura Pesonanya mampu menyihir setiap wisatawan yang datang ke sana Gak heran kalau potret keindahannya sering berseliweran di media sosial Yang perlu diperhatikan saat kesini adalah jangan sampai merusak tanaman dan sayuran yang ada Selain merugikan para petani juga sayang banget kan kalau keindahan ini sampai rusak hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab Yuk, kita sama-sama jaga alam kita Nomor 1 Wisata para layang Gunung Panten Majalengga Para layang Majalengga memberikan Anda sensasi liburan anti-mainstream dengan melakukan lepas landas dari sebuah lereng bukit atau gunung Olahraga ekstrim satu ini begitu menantang adrenalin para penikmatnya dengan seolah-olah terbang bak sekor burung Kegiatan terbang bebas dengan menggunakan sayap kain dan hanya mengandalkan angin bertujuan untuk menghabiskan waktu libur Aktivitas menarik semacam ini tentu tidak bisa Anda temukan di tempat lain yang memang tidak menyediakan para layang Sangat indah bukan? Itulah beberapa tempat wisata yang berada di Kabupaten Majalengga, Jawa Barat Tentunya masih banyak lagi tempat-tempat yang dapat dikunjungi di Majalengga karena keindahannya Kalau Anda ingin berlibur di kawasan ini, itu adalah pilihan yang sangat tepat Dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar channel Ibu Jari dapat menyajikan video-video menarik lainnya Sampai jumpa